jadi kamar manis seperti ini sabun kok tengahnya bolong yo balik pagi bareng gue Andrew dan di ujung ada si Jerry ngapain lah yo MNTV kita lagi ada dimana nih kita lagi berada di puncak puncak ya ini bagus sih ya dengan harga sekitaran 400-500an 400 ribuan lah ini namanya Hotel Cianjur atau Cianjur ya letaknya di mana Cipanas Cipanas jadi Cianjur Cipanas ini kita lagi berada di halamannya guys tapi ngapain lo ngumpet gue kira lo dikira ilegal nanti ada yang nudu ilegal nanti ditangkep itu tugas imigrasi loh oke kita sekarang lagi berada di halamannya guys nanti kita akan seperti biasa hotel review kita mau review hotel ini ya nah vlognya kita fokus ke hotel review nah ini kita berada di pojok paling pojoknya di lantai lantai L eh bukan L B B paling bawah B itu bawah jadi lobbynya itu di atas kita turun ke bawah ya nah ini lihat situ lapangan parkirnya lihat guys luas ya parkirnya parkirnya bisa di atas bisa di bawah guys jadi kalian bisa di atas tapi kalau mau aman ya pasti di bawah lah oke jadi kita nanti review ini ya oke kita review satu-satu mulai dari kamarnya restorannya tempatnya apa aja disediakan disini di Hotel Cianjur yang nanti viewnya view first person aja ya yang nanti gue kamerain oke gue jauh-jauh kamerika pulang-pulang jadi kameramen nih sial oke baik-baik deh kalau begitu oke yuk kita masuk maju ke kamar dulu oke kita review kamar oke yuk kita ke kamar kita ke kamar kita kita lihat kamar mana diberikan dulu kuncinya di dalam kuncinya di dalam kuncinya di dalam oh wah gue lupa cabut kuncinya tadi kok kuncinya aduk 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 ini minta kuncinya baru gimana lupa kuncinya ini bisa lupa kuncin oke kita minta kuncinya dulu ini mau minta kunci ke kunci kita gak bisa masuk bisa kan ya iya iya bisa ke kunci nanti kita review nanti untung bisa loh udah dapet kuncinya ya dapet kunci udah dapet kiri jorok-jorok sih lo jadi lupa nah ini sangat biasa ya hotel mau gini oke jadi ini kamarnya ya kamarnya sih ya apa ya kamarnya bagus kamarnya sih bagus ya jadi udah modern juga sih pintunya udah pake kartu pintunya cuma masih manual dan ini emang ya dia bisa pindah ke sebelah kalau lo punya keluarga di sebelah ada apa namanya apa sih penghubung pintu apa pintu penghubung ya jadi ada pintu lagi nah ini cuma sebelah kan ada orang lain jadi kita review kamarnya kamarnya sih menurut gue gede ya ini sih untuk hotel yang kamar paling standar sih ini termasuk sangat gede loh ya sangat gede ini mungkin lebarnya berapa nih luasnya ini kayak apartemen nih gila udah studio studio lah ya studio juga gak segede ini loh ya studio yang gede nah jadi ranjangnya juga bagus sempuk ada ada sofa sofa cuma kayak gitu loh jadi antuk buat kita karena ya ada laki-laki mau ngapain ada colorless ini nah jadi nah tapi ini ada tv ada tv juga ada lemari dikasih sendal dua kaca rias dapet sendal dua nah tapi yang gue sedikit kurang suka ya ini hotel kayaknya tuh agak tua memang tua sebenernya di renovasi sih oh iya jadi agak jadul nah ini keramiknya ini agak jadul nah gue gak terlalu suka nih nah terus temboknya juga agak sedikit agak sedikit kotor lah ya ya gak dekil-dekil oke jadi kamar gini aku suka mausir kamar ini sih gede loh kamar sih gede mungkin 30 ada kali ini gue main bola bisa ya gue main bola lo disini mah oke jadi kamar gini aja ada lemari juga ada kulkas juga disini tuh kulkas memang kita gak makan gak makan gak ada makanan dingin oke jadi kita review kamar mandinya standar sih kawan mandinya juga gede ini gede kawan mandinya loh jadi ada tempat buat benar suka gigi atau cuci muka sama tempat mandi ini ada sabun yang bolong tadi bukasalah sabun bolong itu dibolongin biar dia abis cuci aja kok bohong lo oke udah kalau siap nih ini khusus untuk kamar ya sekarang kita lihat apa namanya ruangannya di tempatnya oke nah tunggu satu lagi nih yang gue kagak suka dari kasur dari bed ya bantalnya ini tuh terlalu tipis itu tipis banget ini gak enak buat kepala kita gue sebenernya kurang nyaman tidur kemana dia dengan harga Rp. 400.000 cuman ya lanjangnya sih oke lah lanjangnya boleh lah oke oke deh mas jangan lupa gitu yuk kita ke depan kita cari cleaning kartu udah bawa belum ya untuk koji lagi loh itu kosong ya gak ada apa-apa ya kosong nah ini parkirannya disini nih jadi ini hotel tuh punya parkirannya yang khusus lah sangat pesan sangat pesan oh ada lagi loh ini hotel enak jadul cuman rumah yang besar di atas itu banyak hiburannya gak sore oh gitu tadi gue belum keliling disitu gak ada apa-apa disitu gak ada apa-apa ya loh ada akwar juga disini jadi kita mau naik lift kita ke atas ini sih juga lift jadul banget semua empat orang doang iya liftnya juga jadul oke ini lobbynya ya nah berdasarkan nah ada ruang serba gunanya anjir gede banget gila ini anjir gede banget borumnya gila gila gede banget jadi ini buang kawinan bisa ya iya ini hotel gede ini hotel padahal dari dari depan kecil lu liat deh nanti lu orang liat deh dari depan tuh hotel itu kecil banget dalamnya gede banget gila ini gue yang main polo jadi kalo orang kawinan disini bisa bisa kawinan nih kawinan gak perlu disini di atas ranjang kawinan ini buat mingkahan nah udah lagi tuh anjir gede loh nah tadi kita di lantai satu tuh tadi kita di atas nanti di lantai duanya tadi kita di bawah 4 malah atas ya bawah kan basement oh iya jadi tempat lantai ya nah ini apa apanya main-main butangis volley-volley ya batwinton volley apalah jadi ini playground playgroundnya gue topik topik hidaya hidaya palalun udah pegang tangan gue udah ruang santainya di depan ini gak dikasih alatnya kok aja bulu kaki saja aja loh udah capek bulu kaki saja ini ya gue main sendiri aja bulu kaki sebenarnya di rumah bulu kaki sendiri ini waduh ini masih hotel ya masih hotel sini bukan ini masih di bawah jatuh sih bukan itu ini ini masih hotel sini yang ini yang ini oh ini ya jago sih juang ya yang sana udah hotel lain ya oke sampai sana itu itu rumah orang banyak bener gede banget ada restoran kalau merenang kalau main cuma lagi gak boleh dipake tadinya gue mau main basket guys itu ada basket disitu tapi tau kan gue apa mirip-mirip pemain NBA ini sepatu basket bukan bukan pemain NBA 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 atau NBA married by Exit oke jadi tempatnya nih buat nyantai nih kan cik asik nih tempatnya iya fasilitasnya sih lumayan cuman agak jadul aja ini ada badminton eh badminton tapi namanya tenis meja kan cik asik ada ginian juga ya ini ini gue masih mau jeblos ini orang penangnya ada prosokan juga fullnya nah ayunan juga ih jauh goyang bisa goyang ya kebanyakan goyang-goyang gak bener loh oke jadi ini sekian fasilitas kalau merenang dan gym dan kalau agak sportif kita ke tempat makan ya sekarang sekarang kita ke tempat makan oke ini bagus ya tempatnya tapi ya ini agak lawang juga agak sepilu iya karena memang mungkin udah baru makan ya diyo makan dulu lapar gue lihat makanannya ya makannya sih standar ya roti ini roti nih ini gue review dulu ambil makan nih gue mau roti dengan selai selai apa nih ada semut nih selainnya apa selai apa ini kopi teh wah ini ada jus nih wih enak banget ya ini baru nih yang bagus nih jus jus orange teh manis bari gorengannya nih ini gue nih gue bakal aku ini gue nih terus makar aja coba deh bubur ada salad bubur soto nasi bubur 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 dan ini makanan utamanya guys nasi ini ya lumayan not bad lah ya ada ayamnya oke guys gue mau makan dulu oke ini makanannya sih begini doang bubur nasi bihun mayam udah ini tadi gue udah udah sorok ya cuma dikantar itu aja rasanya sih ya rasanya sih standart ya ini gue bener-bener standart banget rasanya sih pangananku sih standart banget ini gimana standart banget ya 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 untuk waktu apa ya menang ya kayak lumayan lah ya oke jadi ini ruangannya itu gede juga sih tempat makan oke kita makan dulu lah nanti kita review berarti kurang depannya oke jadi gitu kita makan dulu bye-bye bye oke jadi ini tempatnya nih kalau kalian liat sih begini doang liat dong liat dong atau cianjur hmm otaknya tuh di depan palace hmm nah cuman liat jangan liat dong begini doang tuh kan keliatan tua toto ini dalamnya gede iya keliatannya gini doang adik domar toto ini dalamnya gede domar jadi kayak toko kalau palace kan memang keliatan gede dari luar kan kalau palace keliatan gede jadi nih hotel juga namanya ada-ada hotel hoci hotel cianjur lah hotel jipanak apa banyak banget namanya bingung ikut dia belakangnya iya belakangnya ikut dia jadi ini mau ke arah jipan atau 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 mau ke arah jipan oke oke kita lihat kopinya lah kita lihat gym sekarang gym oke oke kita masuk ke gym apa gym wah gymnya bagus nih tadi pagi kok ada di gym jadi mungkin mau hajir lah ini gym hotel atau gym lain lo gym hotel gym hotel jadi memang dia kalau mau member ya di luar hotel bisa tapi kalau lo udah di hotel ini gratis jipan oh gitu ya bagus loh jipanak bagus buat lari oh buat lari ini buat apa nih ya buat treadmill ini kalori iya treadmill buat main sepeda buat badan jipanak 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 gila hotel lo begitu jimnya keren kita lihat ke atas udah selesai lu nyambung ya wuih lu nyambung wah gila ya jimnya oke jadi begini gymnya oke ini lobbynya guys baru udah mau natal ya oke jadi ada toko roti di sebelah nah ini lobbynya suasana sunda banget nih ini sih gede cuman keliatannya kosong kopong gitu udah ada gak kopinya oke gimana nih hotel oke gimana hotel ya kayak raja-raja zaman dulu oke gimana hotel ya gue ya gini aja gak bisa jadi dari segi semuanya ya tadi gue udah ngomong 7,5 lokasi tapi sebenernya dari segi fasilitas ya keseluruhannya gue malah mau jadi mau naikin jadi delapan karena ada fasilitas gymnya ada fasilitas fasilitas badminton apa segala macam gue kasih delapan tapi kenapa jadi delapan karena yang bagus gymnya doang gila gymnya sih number one ya mantep gue tapi yang lainnya biasa aja kuat yaudah badminton begitu apa nih yaudah balik lagi gak oke guys so don't forget to subscribe like di share dan di komen temen-temen kalian dan kalau ada masukan silahkan di komen di bawah bilang ke temen-temen kalian bahwa MNTV channelnya khusus bukan hanya untuk ngajarin pisang bukan hanya untuk jualan sepatu dan sebagainya macam tapi juga eat sleep jalan-jalan repeat oke itu aja bye-bye bye 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 Terima kasih.